Perbankan Seperti apa Anda melihat secara garis besar Saya pikir untuk tahun 2015 ini Sebaiknya Bank tetap konservatif Dalam penyeluruhan kredit Seperti yang sudah diurekan tadi Kita memproyeksikan Sekitar 14,2% Rencana bisnis bank yang sudah masuk oleh OJK Itu mentargetkan antara 16 sampai 17 Jadi Sedikit lebih tinggi DPK Kita perkirakan 11,5% Tapi mungkin juga berada di sekitar 12 atau 13% Nah ini yang Kita khawatir kalau misalnya Terlalu tinggi ini kita mengingat sekarang LDR kan sudah tinggi ya Sudah mendekati 90% Jadi mayoritas bank di Indonesia Itu masih funding Untuk lending itu masih tergantung kepada DPK Dan dari situ sekitar 8% Harus dibuat GWM Jadi sparenya untuk Untuk mengucurkan kredit itu Tidak banyak Faktor-faktor apa sih Sebenarnya Mas Dodi yang perlu diperhatikan Dalam penyaluran kredit Ini yang kenapa kita harus watch Karena tadi satu likuiditasnya sudah Sudah dikit Kalau misalnya Kalau kita ibaratkan ya Ibarat suatu kolam gitu ya Dia udah tinggal 20 cm gitu ya Jadi kalau di itu bisa habis Nah kalau udah airnya habis Ini bunga di simpanan itu bisa naik Kita akan ketemu seperti tahun 2014 Semester 1 Dimana terjadi Perang Bunga Ya BI Red sudah berhenti di November Tapi suku bunga di DPK itu masih naik 175 basis point Dan itu nanti kalau misalnya terjadi Bisa berulang lagi tahun 2015 Kalau bunganya naik Bank nanti akan Yang gak punya pilihan Selain mempaskan kepada nasabah kan Kepada debitur Debitur ini nanti harus Kalau naik lagi Sekarang pada bunga udah tinggi Ini akan meningkatkan risiko NPL Seperti itu Tapi kalau berbicara tentang NPL sendiri Kalau Anda melihat hingga tahun ini Bagaimana sih Apakah memang sebenarnya Gagal bayar yang Atau NPL ini sendiri Sudah mengalami peningkatan Hingga tahun 2015 ini Atau seperti apa Anda melihatnya Yang jelas Sepanjang 2014 Itu NPL meningkat Jadi di akhir 2013 itu NPL sekitar 1,8% Terhadap total loan Sekarang udah hampir 2,4% Jadi kenaikan 0,6 Nominal NPL itu Naik 40% Jadi padahal kredit sendiri Suma tumbuh 11,2 Jauh banget kan Makanya itu yang menyebabkan NPL rasio bisa naik 80 basis point Itu yang perlu jermati Apa faktor penyebabnya Pertama adalah Tentu naiknya suku bunga Kedua prospek bisnis Yang kita tahu bersama Pertumbuhan ekonomi turun Dari 5,8 Menjadi 5 persen Kemudian juga Apa namanya Kita tahu rupiah Masih terus Tergerus juga ya Seperti itu Jadi Banyak faktor yang Terutama faktor tiga itu Yang menyebabkan Lingkungan bisnis ini Nggak terlalu kondusif ya Tapi bukankah sering dikatakan Bahwa kondisi Perekonomian kita saat ini Sangat mampu Untuk mendukung Perkembangan Pertumbuhan ekonomi kita ke depan Dilihat mungkin dari kacamata Para investor dari luar Kenapa kemudian Pertumbuhan bisnis kita disini Justru mengalami perlambatan Kalau kita Mesti hati-hati Dengan sinyal yang seperti itu Dari luar Kenapa? Karena Luar negeri Kondisinya Likuditasnya Lagi banyak Jadi Setelah The Fed Yang sudah berhenti Sekarang gantian SCB dan BOJ Walaupun dampaknya Mungkin tidak akan sebesar Waktu The Fed Quantitative Easing Karena Perannya Kalau Ibaratnya dunia ini Pakai dolar lah Bukan pakai euro Dan bukan pakai yen Peran mereka berdua Hanya 30% Tapi Kita bisa katakan Ya itu Mereka sudah diikuti oleh Banyak negara Berkembang lainnya Contohnya India Yang menempu jalur Istilahnya Kebijakan moneter Longgar Semua Indonesia Yang agak beda Sehingga Mereka ada Namanya Push Factor Jadi Mereka yang banyakan Duit disana Taruh Di negerinya sendiri Itu Yieldnya rendah Maka mereka Taruh Di emerging Salah satunya Yieldnya yang tinggi Itu adalah Indonesia Kalau mereka gitu Mereka butuh Namanya orang Mau invest Kan butuh Cerita Iya kan Saya masuk ke Indonesia Dasarnya apa Harus bagus Jadi itu hanya Wacana saja Kemudian menjadi Alasan Sebenarnya Kalau Kalau saya Maksudnya Kalau saya sendiri Melihat Memang Indonesia Punya growth story Yang bagus Untuk long termnya Cuma memang Kita dalam Satu dua tahun ini Harus Ibaratnya Tune up dulu Perekonomian kita Ini perlu Tune up Sehingga Tidak mengalami Masalah seperti Devisit neraca Berjalan itu Kalau kita tubuh 6% itu Impor Impor barang modal Impor Bajah Itu naik Kita bisa Bleeding disitu Kita bisa lihat Kemarin Waktu 6% itu Kan 3% Lebih Devisit neraca Berjalan di Setengah Baik Mas Dudi Kita akan lanjutkan Perbincangan ini Di segmen berikutnya Bermuda tetaplah bersama kami Di Money Report Kami akan kembali Tidak bisa katakan bahwa Infrastruktur ini Sifatnya gini Infrastruktur itu Sifatnya gak bisa Seketika langsung Dirasakan Semua infrastruktur itu Nyaris perlu dibangun Dalam waktu tahunan Artinya bahwa Penyaluran kredit Bisa dioptimalisasi Ke beberapa sektor tersebut Salah satunya Yaitu infrastruktur Begitu Kalau kredit perbankan Saya sih Tidak menyarankan Untuk digunakan Itu Karena apa Karena infrastruktur itu Sifatnya Paybacknya ya Balik Apa Return baliknya Itu BEPnya Itu butuh waktu Lama Bisa 10 Belasan tahun Sedangkan funding Dari bank Jangka waktunya Kita bicara Sifatnya bulan Sekarang deposito Yang paling laku Satu dan tiga Katakan di rollover Tiga empat kali Jangka waktu Fundingnya Berarti sekitar 12 bulan Padahal dia Digunakan untuk Sesuatu yang Gelasan tahun 15 tahun 10 tahun Ini ada gap nih Sesuatu yang jangka pendek Digunakan untuk Membiayai sesuatu yang Jangka panjang Itu berisiko bagi perbankan Itu sangat berisiko bagi perbankan Jadi ini duit tadi Kalau emang mau Itu disalurkan saja Melalui suatu lembaga Yang bukan bank Saya katakan Kenapa bukan bank Karena bank Oleh definisi undang-undang Itu kan dia adalah Melakukan mobilisasi Dari masyarakat Dalam betul deposito Giro tabungan Dia salurkan kepada Aktivitas kredit Nah yang ini Karena karakternya Gapnya terlalu besar Sebaiknya jangan Perbankan Perbankan Nah kemana Sebaiknya perbankan Sebaiknya menalurkan kreditnya Agar resiko NPL ini Semakin Artinya semakin Menurun lah Atau perbankan Juga tidak harus Repot mengurus Kredit-kredit Masalah seperti ini Begitu Mas Dori Memang kalau sekarang Kalau kita lihat data ya Nyaris semua kredit itu naik Bahkan sektor-sektor Yang dikenal defensif Seperti manufaktur Trading Household Rumah tangga Itu sudah naik Jadi tingkat pertumbuhan Kayak trading itu Hampir 30% Sama dengan manufaktur Rumah tangga Sekitar 20% Jadi saat ini Mungkin bagi perbankan Memang harus sedikit Ngeran Begitu ya Ya makanya Kalau Apa namanya Apa Kalau pertumbuhan ekonomi Ya memang Akibat dengan rem itu Jadi slow ya Jadi perbankan harus Lebih selektif Begitu ya Betul Lebih selektif Kalau dengan Suku bunga yang ada saat ini Apakah memang itu Terlalu tinggi Atau memang harus Disesuaikan kembali Begitu Mas Dori Kebijakan Suku bunga yang saat ini Kan akibat dari Kebijakan moneter Yang memang didesain Untuk tinggi Kenapa tinggi Karena Defisit neraca berjalan Yang mencapai 3,5 Waktu tahun 2013 Itu mencemaskan Sehingga Digunakan oleh BI Untuk nurunkan Dengan mereka sering menyebut Target untuk comfort zone Itu sekitar 2,5 Dan sekarang Data terakhir menunjukkan 2014 itu masih 3% Jadi Dengan sebenarnya Masih lumayan ini Kalau sudah masih Masih segini Dugaan Kebijakan moneter Yang masih Harus ketat Kenapa kita Perluas padai Defisit neraca berjalan Defisit neraca berjalan Itu berarti Nambah utang luar negeri Ya kan Defisit neraca berjalan Terjadi karena Dalam negeri Berkonsumsi lebih besar Daripada Income nya Ini kalau Utang luar negeri Utang luar negeri Terus Itu gak terasa Tahu-tahu Utang kita udah 60-70% Dari PDB Dan itu Akan ringkih Kenapa? Karena untuk Membiayai utang tadi Kita tergantung Kepada dana Namanya hot money Nah ini Makanya kita perlu Suatu terobosan Kebijakan struktural Membuat dana yang masuk ini Artinya suku bunga ini pun Juga harus menyesuaikan Dengan kondisi Perekonomian kita Saat ini Mana yang kita Mau Raih Stabilitas Atau pertumbuhan ekonomi Anda melihat prospeknya Bagaimana Mas Ada kemungkinan Suku bunga kita ini Dinaikkan lagi Atau bagaimana? Kalau saya duga Ini banyak Kita melihat Skenarionya Tapi skenario Yang paling mungkin Ini karena kita Akan menghadapi The Fed Yang masih juga Kita belum duga Tapi perkiraan saya Itu akan berada Di kuartal pertama 2016 Paling lambat ya Mungkin kuartal Keempat 2015 Maka satu kuartal Sebelum itu Market akan Mulai membobot Dan itu akan Membuat kita Seperti tahun 2013 Itu yang Ternyata di Kapital outlaw Kan gitu ya Nah itu Mungkin saja Kita harus defense Sehingga Kalau proyeksi kami sendiri Perkirakan Naik mungkin 25 basis point BI juga tidak Menggunakan itu Sebagai tools Karena dampaknya Tandat pertumbuhan ekonomi Besar Jadi mungkin bisa Delapan Artinya momen saat ini Mungkin lebih banyak Mengendalikan diri Dan lebih serakin Begitu ya Mas Dodi Jadi memang kita Untuk ini kan Memproduk-produk Adjustment Karena banyak cara Untuk kita Untuk tumbuh Tapi yang terpenting Adalah gimana Pertumbuhan Tadi sustain Jangan kita dapat Setahun Dapat 6 7% Terus 3 tahun berikutnya Jadi 2 Jadi 3 Panjok Jauh gitu Itu kan gak bagus Mendingan kalau bisa 6 terus Baik terima kasih Atas perbincangannya Hari ini Mas Dodi Yeah